Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Rezim Jokowi buang-buang duit telontorkan 90,45 miliar rupiah untuk influencer Ada temuan penggunaan anggaran triliunan rupiah yang digunakan pemerintahan Jokowi Dodo untuk membayar influencer dalam rangka untuk mempromosikan kebijakan Setidaknya berdasarkan dari temuan Indonesia Corruption Watch Total anggaran belanja pemerintah pusat di rezim Jokowi dalam aktivitas digital mencapai 1,29 triliun rupiah Anggaran umum meliputi berbagai hal tidak cuma soal influencer tapi juga infrastruktur yang menunjang kegiatan-kegiatan di ranah digital Entah untuk pengadaan komputer atau media sosial kah itu juga masuk dalam kategori ini Ujar peneliti ICW, Egy Prima Yoga saat konferensi pers bertajuk Rezim Humas berapa miliar anggaran influencer yang diselenggarakan oleh ICW pada hari Kamis 20 Agustus yang lalu Perinciannya, pada tahun 2014 sebanyak 2 paket pengadaan dengan nilai Rp609 juta 2015 sebanyak 3 paket pengadaan dengan nilai Rp5,3 miliar Kemudian 2016 sebanyak 1 paket pengadaan senilai Rp606 juta Pada 2017 sebanyak 24 paket pengadaan dengan nilai Rp535,9 miliar Selanjutnya pada 2018 sebanyak 42 paket pengadaan dengan nilai Rp247,6 miliar 2019 sebanyak 36 paket pengadaan senilai Rp183,6 miliar Dan pada tahun 2020 sebanyak 25 paket pengadaan dengan nilai Rp322,3 miliar Trendnya mulai meningkat sejak tahun 2017 Kalau kita lihat di tahun 2014 sampai 2016 Jumlah paket pengadaan terkait aktivitas digital masih minim Paling banyak tahun 2018 Tapi secara jumlah nilai paket pengadaan di tahun 2017 Paling tinggi mencapai Rp535,9 miliar Jelas Aiki Dari total Rp1,29 triliun tersebut ICW pun menemukan aktivitas digital berdasarkan kata kunci Di antaranya media sosial dengan jumlah paket pengadaan Rp68,6 miliar Senilai Rp1,16 triliun Kemudian influencer semilai Rp40 paket pengadaan dengan nilai Rp90,45 miliar Konsultan komunikasi semilai 7 paket pengadaan dengan nilai Rp2,55 miliar Selanjutnya kampanye online semilai 5 paket pengadaan dengan nilai Rp9,64 miliar Media semilai 5 paket pengadaan dengan nilai Rp4,22 miliar Kampanye digital semilai 3 paket pengadaan dengan nilai Rp19,21 miliar Media online semilai 2 paket pengadaan dengan nilai Rp4,18 miliar Youtube semilai 2 paket pengadaan dengan nilai Rp344,3 juta Dan branding semilai 1 paket dengan nilai Rp2,5 miliar Sementara itu untuk anggaran belanja pemerintah pusat Terkhusus aktivitas yang melibatkan influencer Senilai Rp90,45 miliar Dijelaskan oleh Egy, anggaran belanja influencer semakin marak sejak tahun 2017 Di tahun 2014-2016 kami tidak menemukan kata kunci itu Dan mulai ada penggunaannya di tahun 2017 hingga akhirnya meningkat di tahun-tahun berikutnya Begitu kata Egy Rincian penggunaan influencer yakni tahun 2017 Ada 5 paket pengadaan Senilai Rp17,68 miliar Rincian penggunaan influencer yakni tahun 2017 Ada 5 paket pengadaan senilai Rp17,68 miliar Tahun 2018 banyak 15 paket pengadaan senilai Rp56,55 miliar 2019 banyak 13 paket senilai Rp6,67 miliar Dan 2020 banyak 7 paket pengadaan senilai Rp9,53 miliar Data tersebut dikumpulkan oleh IJW melalui website LPSA Dari 35 kementerian 5 lembaga pemerintah non-kementerian Dan 2 lembaga penegak hukum Yaitu Kejaksaan Agung dan juga Kepolisian RI Periode yang ditelusuri ialah sejak kepemimpinan Jokowi Namun pengumpulan data baru dilakukan sejak 14 Agustus hingga 18 Agustus Dengan kata kunci pencarian di website LPSA diantaranya Media sosial atau sosial media Influencer, Gay Opinion Leader, Komunikasi, Youtube, Facebook, dan sebagainya Resim Jokowi pun hanya buang-buang duit untuk bayar influencer yang unfaida Penggunaan influencer hingga menggelontorkan uang Sampai dengan Rp90,45 miliar dinilai hanya membuang uang sia-sia Begitulah kata peneliti Institut Riset Indonesia atau INSIS, Dian Permata Menurutnya pemakaian jasa influencer ini tak berguna dengan baik Dalam menyukseskan program pemerintah Karena tidak ada ukuran yang ajak apakah penggunaan influencer dikatakan berhasil Teknik komunikasi publik dianggap berhasil apabila publik paham dan mengerti Hingga menggunakan produk kebijakan yang dikeluarkan Ujar Dian Permata kebara kantor berita politik RMOL pada hari Jumat 21 Agustus Bagi Dian, kerja-kerja influencer hanya sebatas menyampaikan konten saja Tanpa bersinggungan sebagaimana konten itu berguna atau tidak bagi publik Penggunaan influencer justru menegaskan Kerja-kerja dari kehompasan internal dari tiap-tiap kementerian Adanya influencer ini menegaskan ada gap yang harus dijembatani Artinya, pokok persoalan dari sebuah kebijakan diabaikan begitu saja Dengan demikian dibandingkan pemerintah menggelontorkan dana untuk membiayai influencer Lebih baik uang tersebut digunakan untuk pelatihan kehumasan Seperti pelatihan media monitoring, membuat press release, hingga pada agenda setting Dengan begitu ada peningkatan skill mumpuni dari aparatur kementerian Pungkas Dian Artis-artis yang diundang Jokowi ke istana adalah sebagai kacung Drama band SID, Jaring selama ini selalu mengeluarkan pernyataan kontroversial Di media sosial Dan yang terbaru, Jaring menyebut sejumlah selebritas Musisi serta influencer yang diundang Presiden Jokowi Dodoka Istana Negara Disebut dengan sebutan cukong Musisi asal Bali ini menilai influencer atau artis dengan followers terbanyak Belum tentu menunjukkan kualitas intelektual artis tersebut Kekuatan para centang biru adalah pengakuan dari Instagram serta jumlah follower Dua hal tersebut bukanlah indikator intelektualitas mereka Ucap Jaring dikutip akun Instagramnya atgrnx pada hari Sabtu 18 Juli Bahkan seringkali kebalikannya Makin bodoh dan rela jadi kacung, makin suka membodohi, makin banyak pula followersnya Imbuh Jaring Dia mengatakan artis, musisi, dan influencer yang diundang Jokowi Akan memberikan serangan kepada orang-orang seperti dirinya Setelah diundang menemui Presiden Mereka akan mulai menyerang secara halus orang atau akun seperti saya Dan dari sekian banyak yang diundang, hanya satu yang saya rasa layak saya ajak debat karena sisanya kacung semua Kecuali dunia manji Tulis jaring Diketahui artis yang diundang Jokowi yakni seperti Raffi Ahmad, Keding Martin, Boy William, Yunisara, hingga Atta Halilintar Mereka diminta untuk menyuarakan protokol kesehatan ke masyarakat melalui media sosial Pak Presiden bertemu dengan beberapa seniman yang tentunya Kita tahu bahwa mereka dapat membantu menyuarakan protokol kesehatan agar lebih dapat didengar Disosialisasikan, dilaksanakan oleh masyarakat secara lebih luas Kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Taman Demi selamatkan bangsa dari pandemi, Presiden Jokowi undang sejumlah artis Presiden Jokowi Dodo pada hari Selasa 14 Juli yang lalu mengundang puluhan artis dan seniman nasional untuk datang ke istana negara Mereka diantaranya adalah Putet Kertarajasa, Tompi, Raffi Ahmad, Cak Lontong, Yunisara, Gading Martin, Onceh, Andre Taulani, dan beberapa artis lainnya Salah satu isu yang dibicarakan adalah bantuan dari para artis untuk mensosialisasikan program pemerintah dalam menyelamatkan negara atau mengedukasi masyarakat tentang bahaya COVID-19 Pak Presiden mengharapkan kami, kawan-kawan dari dunia seni untuk membantu pemerintah mengartikulasikan pemikiran-pemikiran strategis dari pemerintah dalam konteks menyelamatkan bangsa ini dari ancaman pandemi Kata Putet Kertarajasa Putet juga menjelaskan bahwa para artis dan seniman diharapkan memberikan imbauan agar para fans mau mengikuti Termasuk fans dari artis mendapat gambaran terkait yang sudah dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Misalnya harus pakai masker, kami juga memberikan masukan-masukan kepada Presiden Bagaimana negara hadir di dalam musim pandemi, terutama hadir kepada masyarakat seni Apa bentuk kehadiran itu kepada para pelaku seni tradisional Putet mengaku pada pertemuan dengan Presiden Angkat Suara terkait abayinya pemerintah terhadap pelaku seni Putet mengisahkan dirinya zaman dahulu yang selalu bersuara paling lantang Mengertisi pemerintah karena negara tidak hadir ketika ada masyarakat terkena musibah Sekarang saya ingin bantu pemerintah Pemerintah harus hadir ketika rakyat dihajar pandemi Begitu kata seniman asal Yogyakarta tersebut Selain itu, Rektor Universitas Ibn Haldun, Musni Umar mengkritik keras terkait langkah Presiden Jokowi-Dodo Yang mengundas jumlah artis dan juga pekerja seni ke istana negara Guna memerangi COVID-19 Terkait hal itu, Musni menyebut seharusnya Jokowi mengajak ahli berdiskusi, bukan artis Kalau mau atasi COVID-19, sebaiknya pakar epidemiologi dan para ahli bidang kedokteran Yang diundang diskusi Katanya dalam akun Twitter miliknya Ed Musni Umar pada hari Rabu 15 Juli Menurutnya keputusan tersebut juga kurang tepat Sebab artis hanya untuk menghibur masyarakat Kalau artis untuk menghibur masyarakat Begitu ucapnya lagi Sementara itu, Butat Ketarajasa yang juga hadir memenuhi undangan Jokowi Mengatakan isu yang dibicarakan adalah bantuan dari para artis untuk sosialisasi program pemerintah Pak Presiden katanya mengharapkan kawan-kawan dari dunia seni untuk membantu pemerintah Mengartikulasikan pemikiran strategis dari pemerintah Dalam konteks untuk menyelamatkan bangsa dari ancaman pandemi Selanjutnya, ia juga menjelaskan bahwa para artis dan seniman diharapkan memberikan imbauan Agar para penggemar mau mengikuti Termasuk, fans dari artis mendapat gambaran Terkait yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah Terima kasih telah menonton!